Halo guys, selamat datang kembali kembali di channel saya, Adinio Gaming Oke guys, kembali lagi dengan segmen Pocket Facts Di mana disini saya akan memberi kalian fakta-fakta tentang dunia Pokemon yang jarang kalian tahu Oke, pada episode pertama kemarin, saya membahas 10 Pokemon terberat yang ada di dunia Pokemon Dan pada episode 2 kali ini, saya akan membahas 10 Pokemon terbesar yang ada di dunia Pokemon Jadi beda ya guys, terberat sama terbesar Jadi kalau terbesar itu berarti bisa diukur dari panjang atau tingginya Oke, jadi disini saya akan memberi kalian 10 Pokemon terbesar Dan disini ada beberapa Pokemon yang sebenarnya tidak kelihatan terlalu tinggi atau besar Tapi ternyata itu adalah tinggi banget ya guys, oke? Jadi nggak usah bahas-bahas, kita langsung masuk ke videonya Tapi sebelumnya juga lupa like, subscribe, sama komen ya guys Hanya lupa kalian nyalonceng ya Seperti ini kalian video-video dari Adinio Gaming guys Let's go! Nomor 10 adalah Onyx Yes, Pokemon yang pertama kali muncul pada game generasi 1 Yaitu Pokemon Red and Blue Onyx merupakan Pokemon yang bertipe Ground and Rock yang berbentuk seperti ular ya Tapi disini ularnya itu berbentuk seperti batu guys ya Jadi Onyx ini mempunyai panjang atau tinggi sebesar 28 kaki dan 10 inci atau sekitar 8,8 meter ya Yang nah ujian lagi disini adalah Onyx merupakan Pokemon basic Atau Pokemon yang masih kecil Karena kan Onyx masih mempunyai evolusi lagi guys Oke, next Yang berikutnya adalah Steelix Yes, Pokemon yang pertama kali muncul pada game generasi kedua Pokemon Gold and Silver Steelix merupakan Pokemon yang bertipe Steel and Ground Dan merupakan perubahan dari Onyx di list sebelumnya guys ya Jadi Steelix ini baru diperdebutkan di game generasi kedua Walaupun evolusi sebelumnya yaitu Onyx pertama kali debut di game generasi pertama yaitu Red and Blue Steelix ini mempunyai panjang atau tinggi sebesar 30 kaki dan 2 inci Atau sekitar 9,2 meter Ya, wajar sih ya Karena kan Steelix ini merupakan perubahan dari Onyx Yang udah ketahuan merupakan 10 Pokemon terpanjang atau tertinggi di dalam list ini guys ya Sebenarnya Steelix masih punya perubahan lagi yaitu Mega Steelix Tapi nanti bakal kita bahas nanti ya guys Oke Yang berikutnya adalah Chalice Stella Oke ya, Pokemon yang pertama kali muncul pada game generasi ketujuh yaitu Pokemon Sun and Moon Chalice Stella Akhirnya lagi-lagi muncul di dalam list 10 Pokemon terbesar atau terpanjang atau terberat ya guys ya Chalice Stella ini mempunyai panjang sebenarnya itu sama kayak Steelix guys ya Tapi disini Chalice Stella gue naikin di list berikutnya Karena Chalice Stella juga merupakan top 10 Pokemon terberat yang ada di dunia Pokemon Chalice Stella mempunyai panjang atau tinggi sebesar 30 kaki dan 2 inci atau sekitar 9,2 meter Chalice Stella juga merupakan selain merupakan Pokemon terbesar atau terpanjang ke-8 Chalice Stella juga merupakan Pokemon terberat ke-2 di dalam dunia Pokemon guys Chalice Stella mempunyai tipe steel dan flying dan mempunyai bentuk seperti space shuttle Atau pesawat yang biasanya tuh terbang ke luar angkasa guys Yang selanjutnya adalah Kyogre Habis ini gue gak bakal bahas Kyogre yang biasa yang pertama kali muncul pada Pokemon Robby dan Sapir Habis ini gue bakal bahas Primal Kyogre yang pertama kali muncul pada game Pokemon Omega Robby dan Alpha Sapir Yang merupakan remake dari pendahulunya guys ya Di sini Primal Kyogre adalah Kyogre yang berubah karena dikasih Blue Orb Yang merubah Kyogre menjadi primadial form atau bentuk masa lalunya Di sini Kyogre mempunyai tipe water dan mempunyai tinggi atau panjang sebesar 32 kaki dan 2 inci atau sekitar 9,8 meter Yang membuat Kyogre merupakan Pokemon terbesar atau tertinggi di ketujuh pada list ini guys Yang berikutnya adalah Mega Steelix Yes akhirnya lagi-lagi Pokemon Onyx line masuk ke dalam list ini guys Dan kali ini adalah Mega Steelix yang merupakan Mega Evolution dari Pokemon Steelix yang pertama kali muncul pada Pokemon Gold & Silver Tapi Mega Steelix ini baru pertama kali muncul pada Pokemon generasi ketujuh Yaitu Pokemon Omega Robby dan Alpha Sapir guys ya Di sini Mega Steelix merupakan Steelix yang berubah karena Mega Evolution guys ya Di sini juga Steelix mempunyai tinggi atau panjang sebesar 34 kaki dan 5 inci atau sekitar 10,5 meter Di sini Mega Steelix mempunyai tipe yang sama seperti Steelix biasa yaitu Steel & Ground Dan Mega Steelix juga merupakan Pokemon tertinggi atau terpanjang di tipe Steel & Ground guys Yang berikutnya adalah Rayquaza Yes habis ini gue gak bakal bahas Rayquaza yang pertama kali muncul pada game Pokemon Emerald Habis ini gue bakal bahas Mega Rayquaza yang pertama kali muncul pada game Pokemon Omega Robby dan Alpha Sapir Di sini Mega Rayquaza merupakan Pokemon legendaris yang bisa berubah menjadi Mega Evolution Selain Mega Latios dan Mega Latios Di sini Mega Rayquaza mempunyai tipe sebagai Dragon and Flying Dan mempunyai tinggi atau panjang sebesar 35 kaki dan 5 inci atau sekitar 10,8 meter Dan yang bisa yang membuat Rayquaza menjadi Pokemon terpanjang atau tertinggi pada tipe Flying guys Yang selanjutnya adalah Executor Yes kalian gak salah denger gue ngomong Executor Habis ini gue bakal bahas Executor yang pertama kali muncul pada generasi 1 Habis ini gue bakal bahas Alolan Executor yang merupakan regional form dari Alola Yang pertama kali muncul pada game generasi ketujuh yaitu Pokemon Sun and Moon Ya di region Alola disini Executor mempunyai bentuk baru dan tipe baru Yaitu sebagai Pokemon Dragon and Grass Yang dimana di generasi pertama atau di Cantonian form mempunyai tipe Grace and Psychic Pada Alolan form ini Executor mempunyai tinggi dan panjang sebesar 35 kaki dan 9 inci Atau sekitar 10,9 meter Yang menempatkan Alolan Executor merupakan Pokemon Grace tertinggi atau terpanjang di dunia Pokemon guys Yang berikutnya adalah Don Do Zoo Yes Pokemon pertama kali muncul pada game generasi ke-9 Untuk generasi yang baru banget rilis yaitu Pokemon Scarlet and Violet Don Do Zoo disini mempunyai bentuk seperti ikan lele yang gede banget guys Yang sebenarnya mempunyai tipe Water Dan mempunyai tinggi atau besar sebesar 39 kaki dan 4 inci Atau sekitar 12 meter Ya Don Do Zoo juga merupakan salah satu Pokemon Titan yang muncul di dalam game ini guys Fakta menarik tentang Don Do Zoo adalah Don Do Zoo itu biasanya bersatu tim dengan Tatsugiri Atau bisa dibilang Pokemon terkecil yang ada di game Pokemon Scarlet and Violet guys Kalian bisa bayangin aja Don Do Zoo yang mempunyai tinggi atau panjang sebesar 39 kaki Dengan Tatsugiri yang hanya punya panjang sebesar 1 kaki saja guys ya Kalian bisa bayangin lah kayak gajah sama semut lah guys ya oke Ya kita bakal bahas lagi ke Pokemon berikutnya guys Masuk ke dalam 2 besar Pokemon selanjutnya adalah Wild Lord Yes Kalau kalian tahu ya Hewan terbesar yang ada di dunia ini adalah Paus Biru Ya gini gak heran kalau Pokemon yang mempunyai bentuk seperti Paus Biru Yaitu Wild Lord merupakan salah satu Pokemon yang mempunyai tinggi atau panjang terbesar dalam dunia Pokemon Nah jadi Wild Lord mempunyai tinggi atau panjang sebesar 47 kaki dan 7 inci atau sekitar 14,5 meter Yang membuat Wild Lord menjadi Pokemon laut terbesar di dunia Pokemon Mengalahkan Pokemon laut lainnya seperti Primal Pilgrim dan bahkan mengalahkan Wishiwashi guys Dan bahkan disini Wild Lord dinyatakan bisa menelan Wishiwashi yang Skullform itu yang lagi ngumpul yang gede gitu guys Dengan sekali caplokan Oh my god ya Wild Lord merupakan Pokemon terbesar di Ipawater juga guys Yang pertama adalah Eternatus Yes Pokemon legendaris yang pertama kali muncul pada game generasi ke-8 Yaitu Pokemon Sword and Shield Eternatus merupakan Pokemon legendaris yang bertipe Poison and Dragon Yang mempunyai tinggi atau panjang sebesar 65 kaki dan 7 inci atau sekitar 20 meter Ya kalian bisa bandingin perbedaannya jauh banget sama Pokemon terbesar kedua Yaitu Wild Lord yang hanya mempunyai Besar sebesar 14,5 meter Ya disini juga Eternatus merupakan Eternatus juga mempunyai form Yaitu Eternamex Yang mempunyai Besar hampir 358 kaki Ya tapi sehingga gak gue masukin ke list karena Eternamex itu gak bisa didapetin di game-nya guys Oke jadi yang dengan tinggi atau panjang sebesar itu membuat Eternatus merupakan Pokemon terbesar di dunia Pokemon Dan merupakan Pokemon terbesar di tipe Dragon dan Poison guys Oke ya jadi gue udah ngasih kalian 10 Pokemon terbesar di dunia Pokemon Ada beberapa Pokemon yang kaget banget masuk list ya Kalian bisa tebak yaitu Exeggutor dan Dondozo Yang gue kira Dondozo itu tidak gede banget Tapi tanggal itu gede banget ya guys ya Dan juga disini ada Pokemon yang unik banget yaitu Onyx, Steelix, dan Mega Steelix ya Yang merupakan satu lain ya Dan bisa masuk ke jajaran 10 Pokemon terbesar Oh my god Oke jadi mungkin segi dulu aja video fakta Pokemon kali ini Kalau kalian suka video-video kali ini jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys Jangan lupa Kalau kalian mau request fakta-fakta lagi kalian tinggal komen aja di kolom komentar Dan bilang mau fakta Pokemon apa atau fakta-fakta apalagi guys ya Oke jadi mungkin segi dulu aja video kali ini Sampai ketemu di video berikutnya Good luck, see you, bye bye Ciao